Dunia Teater Tengah Berduka, pendiri Teater Koma Norbertus Riantiarno atau Nano Riantiarno meninggal dunia. Nano Riantiarno menghembuskan nafas terakhirnya setelah lama dikabarkan sakit hingga dirawat di rumah sakit. Kabar meninggalnya Nano Riantiarno tersebar pada Jumat 20 Januari 2023 pagi ini. Dalam pesan duka ini tertulis, mereka yang berduka sang istri Ratna Riantiarno, anak-anak Nano Riantiarno dan keluarga besar Teater Koma. Nano Riantiarno saat ini disemayangkan di rumah duka di Sanggar Teater Koma Jalan Cempaka, Raya No. 15, Mintaro, Jakarta Selatan. Rencana pemakaman akan dilaksanakan besok. Diketahui Nano meninggal akibat kanker. Mengetahui adanya tumor yang bersarang di tubuh Nano membuat keluarga sepakat melakukan tindakan operasi pengangkatan. Seusai operasi, pria berusia 73 tahun itu bisa diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Namun kondisinya semakin menurun setelah mengalami masalah pada paru-parunya. Nyatanya setelah pengangkatan tumor di kaki bagian kiri Sangaktor, penyakit tersebut telah menyebar ke bagian paru-paru Nano Riantiarno. Sehingga Nano Riantiarno didiagnosis mengidap kanker. Kondisi Nano kala itu perlahan menurun. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di atas tempat tidurnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!